Memang itu terjadi sebenarnya sebelum skenario benar-benar jadi Dan kami ketika mengembangkan ceritanya dan karakternya Saya sama Anggi tuh punya apa ya Kayak ada beberapa hal yang janggal gitu ya Apa ya ada sesuatu yang kurang disini Kenapa tentang si karakter laki-laki ini gitu Yang sebelum menjadi Tirta Namun ketika ya itu tanpa disengaja melihat Putri Marino Dan kami diskusikan dan akhirnya kami pikirkan ulang Dan ternyata jadilah Tirta itu adalah Putri Marino Dan ternyata hasilnya jauh lebih baik gitu Dalam dampaknya dalam pengembangan naskah Dan juga pengembangan karakter Utamanya antara karakter winning dan Tirta Putri itu punya kualitas acting yang menurut saya bagus dan experience-nya luas gitu Dia bisa gembira Dia bisa subtle Dia bisa begitu bersedih dalam satu karakter gitu Dan itu bukan seperti suatu acting yang dibuat-buat Jadi saya merasa Putri itu salah satu aktor Indonesia yang punya dimensi karakter yang rangenya luas Dan diolah untuk menjadi karakter dalam film terutama film yang saya ini cocok banget Karena kita butuh seorang yang skeptical Kita butuh seorang yang antusias di satu sisi yang lain gitu Kita butuh seseorang yang kemudian menjadi jembatan cerita Dari tokoh utama kita yaitu si Wening, si Episalma ini Nah Putri ini saya taruh menjadi satu tokoh podcaster Dia membahasakan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dalam acting, dalam layar gitu Dan menggunakan cara dia berbahasa Saya itu tipikal sutradara yang percaya gitu sama aktor-aktor saya gitu Dan kalau saya bisa bicarakan keberuntungan saya itu Dari film-film saya yang awal sampai sekarang itu Saya selalu ketemu aktor yang tidak perlu banyak treatment gitu Mereka tahu kita ngobrol tentang karakternya Saya minta dia untuk menemukan sendiri Apa sih sebenarnya menjadi core dari karaktermu gitu Dan untuk orang-orang sekualitas putri, sekualitas happy, sekualitas kulaksmi Yang mereka dengan mudah bisa into ke karakter itu Jadi ya saya kerjanya dikit-dikit aja lah Di Magelang Muntiran 24 hari? Sekitar 24 hari Ya satu bulan tapi syutingnya 24 hari Jelas karena sebenarnya perubahan itu tuh sebelum skenario final Jadi bahkan ketika masih di draft itu Memang tokohnya laki-laki Yang kemudian punya Apa namanya Punya Punya karakter yang Yang kuat, dominan Kayak gitu Tetap sama skeptical Kayak gitu Tapi saya pikir Tensinya juga antara Nanti antara Warning dan tokoh laki-laki Ini Dimensinya Dimensi hubungan antara laki-laki Ketika kemudian ada dimensi antara perempuan dan perempuan Bahwa sebenarnya dua orang itu saling support Dalam satu upaya untuk Apa ya Menemukan Apa namanya Misteri Membuka misterinya Saya kira dimensi Hubungan antara dua orang perempuan Dalam tokoh Dalam misteri horor ini Lebih Lebih Apa ya Lebih berlapis-lapis gitu Nah itu Usul Eddie yang Mengatasi bolongnya apa sih Ini kita lama ya Kita ini Ini ada yang bolong deh ceritanya Apa ya Apa ya Oh iya Jangan-jangan Tirta ini perempuan harusnya Wah langsung saya sama Alim Studio Gimana masalah ini Langsung Oh iya kita cek semuanya Oh iya ya Akhirnya kita rewrite Sebenarnya kolaborasinya itu Belum lama terjadi ya Jadi gini Biasanya kan memang Kalari film Mencoba untuk Berkolaborasi Nah khususnya untuk film ini Ini bukan pertama kalinya Kami juga Apa yang namanya Bekerjasama dengan Pihak luar Di film seperti Dendam Itu banyak sekali Pihak luar yang terlibat Bahkan di film Aruna dan Dendamnya Juga ada pihak dari Korea Juga waktu itu Nah kali ini Kami mencoba Menjajaki juga Kerjasama Dikenalkan sama Seorang teman Dan yang juga Showbox punya Tied Library yang luar biasa Tied Room luar biasa Lain sendiri Yang luar Korea bagus Yang mereka produksi Dari Independent sampai box office Dan Saya penggemar Durant ex-woman Jadi ketika itu Saya memberanikan diri aja Sama Mbak Dede Untuk kayak email Dan direspon cukup baik Dan mereka nonton filmnya Dan Juga tugaan suka Jadi saya Saya senang sekali Dan mereka bilang Mau ikut investasi Jadi saya rasa ini Awalnya yang baik Untuk berkerjasama dengan Tiap Korea Jadi ada upaya Apa yang kita mengupayakan Adanya kerjasama-kerjasama Yang lebih banyak lagi terjadi Sehingga memang Apa Film Makin banyak Film Indonesia Yang mungkin Tidak hanya Didistribuskan Indonesia Karena sebaliknya Kita juga mendistribuskan Film film Korea Jadi Lebih banyak lagi Ada kerjasama Kerjasama internasional Yang bisa terjadi Belum tahu Dan belum tentu Karena kita melihat kondisinya Cuman kita akan lihat Seberapa jauh sih Kontrol kreatifnya Sebagai investor Dari Produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs-produs itu Shogen Kalau kerjasama Mas Shogen Sebenarnya ini ada Satu karakter Jepang Yang tadi Belum terlalu dibahas Memang Satu karakter Jepang ini Sesuatu yang kami Diperlukan bersama juga Bersama Anggi Dan Mas Alim Sugiyo Bahwa Kita butuh Satu karakter asing Di dalam film ini Dan idenya Waktu itu Saya ngobrol sama Anggi Mungkin kayak karakter Jepang Dan kenapa Alasannya itu Harus kuat Namun ketika menemukan aktor itu Sebenarnya Anggi yang menawarkan Karena Anggi Punya Sudah kenal Langsung dengan Shogen Ketika Mereka di Festival Di Berteman Sudah cukup lama Sehingga Waktu itu saya Cukup menyambut Baik Saya sih Kalau Sebenarnya gini Kalau ngomongin film Film in general influence Saya tentu menonton Banyak sekali film Jepang Dan dari banyak gender Dan Jepang itu adalah Salah satu Salah satu Apa namanya Ekosistem film yang Menurut saya Genre dan cara tutur Sinemanya itu Paling liar di dunia Kita bisa melihat Dua nya sekali Yang Gore Yang horror Yang subtle Yang horror Yang begitu Explosifnya B-movie-nya bagus Kayak gitu Atau bahkan sampai Yang se-art house Banget gitu Atau yang Model-model Koreda Dan Kita tahu bahwa Sebenarnya Influence Apa namanya Film-film Jepang Termangso Manga Dan sebagainya Itu sangat besar Di dunia Kenapa kemudian Juga memakai Sogen Sebagai Atau aktor Jepang Atau tokoh Jepang Karakter Jepang dalam film ini Saya kira menarik Untung melihat Ini loh Transisi bahasa Antara Sebuah tempat Yang Apa namanya Yang definitif Sebagai tempat ini Ini adalah sebuah Kota kecil Di Indonesia Yang kemudian Juga tidak steril Tidak sterilnya Dari apa Tidak sterilnya Ya ada orang Dari begitu jauh Dari sana Ada disitu Dia membuka Satu Apa namanya Penelitian Di sebuah tempat Yang itu bisa jadi Terjadi Dimana mana Dan menurut saya Juga Saya Sering Ini loh Sering apa namanya Kayak Curious Dengan bagaimana Si orang-orang itu Mendiskusikan Mengenai pengalaman Spiritual Dan definisi mereka Soal Yang kita sebut Sebagai Hantu Nanti ada satu Kalimat kunci Di film ini Yang bisa Menjadi kunci Hubungan Antara manusia Yang berbeda Culture Mendefinisikan Apa itu Hantu Atau Apa itu Kehidupan Atau Apa itu Spirit Atau Kehidupan Di luar Kehidupan Yang wadah Kehidupan Yang nyata Nah itu Saya curious Dengan Dengan Apa namanya Dengan Dengan Temuan Itu Saya tuliskan Itu yang membuat Persepsi orang Yang Yang berbeda Enggak Saya juga Enggak Saya juga Enggak Saya lebih suka Saya Saya menonton Banyak sekali Film Jepang Tapi saya juga Saya pikir bahwa Sebenarnya Film kita Film Indonesia Itu punya karakter Sendiri yang kuat Apalagi horrornya Saya yakin Bahwa sebenarnya Salah satu diplomasi Yang paling menarik Untuk kita jadikan Diplomasi Ke dunia Itu adalah Setan-setan Dari Indonesia Itu menarik Untuk kita gali Kita harus ekspor setan Supaya orang Kesetanan Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih